Hai Oke Halo semuanya teman-teman kembali lagi di channel fake Iwana Oke teman-teman kali ini saya akan membahas tentang leopat gigu lagi temen-temen dimana Kemarin ada betina yang bertelur temen-temen ada betina yang bertelur dan juga ada juga apa namanya telur yang kurang baik dimana waktu itu telurnya tidak sempurna maksudnya tidak sempurna itu kecil tidak sama seperti saudaranya yang baru sama-sama keluar dari perut indukan tersebut teman-teman dan juga apa namanya penyok-penyok teman-teman nah saya kan masukkan ke dalam inkubator ya saya masukkan ke dalam inkubator dan juga saya berharap ada perubahan di keesokan harinya teman-teman tapi ternyata pas saya cek di inkubator telur itu memang tidak berkembang dimana telur itu tidak mengeras seperti saudaranya dan tetap penyok teman-teman jadi waktu saya cek dengan senter saudaranya yang sehat ini ada embryonya teman-teman terdapat embryo di dalam telur tersebut sedangkan yang penyok yang satunya itu saya cek tidak ada embryo teman-teman jadi bisa dikatakan telur itu gagal atau invertil teman-teman ya jadi untuk kasus ini saya tidak tahu kenapa padahal yang yang satunya sehat satunya kok bisa seperti itu penyebabnya apa kalau ada teman-teman yang tahu penyebabnya apa bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya oke jadi ini saya bawa teman-teman saya bawa ke sini saya keluarkan dari kubator nah bisa dilihat teman-teman ini telur yang sempurna teman-teman telur yang sempurna ini berbentuk seperti ini dan dia mengeras teman-teman dan pada saat waktu di di senter dia ada embryonya teman-teman terlihat embryo di dalamnya sedangkan telur yang tidak sehat nah ini dia masih berbentuk seperti ini lembek lembek dan juga apa namanya ya lembek tidak dapat mengeras dan juga penyok-penyok bisa kita lihat teman-teman bentar saya tutup lagi ya ini karena ini akan saya keluarkan saya buang teman-teman oke jadi seperti ini teman-teman bentar saya fokuskan dulu teman-teman ya nah sudah dapat fokusnya jadi seperti ini teman-teman dia kecil dia kecil dan lembek teman-teman tidak dapat mengeras dan pada saat di apa namanya center sudah ada embryonya sama sekali teman-teman bisa dilihat kepeng teman-teman kepeng dan lembek ini kalau lama-lama ditaruh di inkubator kasihan yang lainnya teman-teman takutnya dia membawa penyakit dan membawa penyakit ke telur-telur yang lain teman-teman yang kasihan teman-teman ya jadi mau tidak mau saya harus merelakan ini teman-teman karena sudah tidak ada harapan lagi apa namanya telur ini untuk berkembang teman-teman karena sudah tidak ada kehidupan dalamnya yaitu embryo teman-teman bisa jadi telur ini tidak dibuai waktu perkawinan sepertinya bukan karena itu ya apa karena harus dikawinkan lagi penyakitnya ya karena ini sudah klots ketiga ini klots ketiga dimana telur-telur yang lain ini aman sedangkan telur yang satu ini bermasalah teman-teman ya gimana lagi jadi ini sudah tiga klots hanya satu telur ini yang tidak selamat jadi untuk yang tremper menyisakan lima telur teman-teman menyisakan lima telur oke ini dibuang mungkin ada yang mau oke ini akan saya kembalikan lagi ke inkupator teman-teman oke oke langsung kita kembalikan ke dalam inkupator teman-teman semoga bisa menetas dan wajib menetas karena telur-telurnya sangat sehat saya lihat teman-teman itu kan teman-teman kurang kelihatannya itu nah di kotak itu teman-teman disimpan telur-telur leopard gecko oke karena sebentar lagi iguana-iguana akan bertelur teman-teman dan sedangkan inkupator ini rusak mati mau gak mau saya harus mempersiapkan inkupator ini teman-teman agar apa namanya pada saat iguana bertelur ini sudah siap inkupator dan kacanya ini juga ada yang pecah teman-teman disini nah ada yang pecah nanti akan saya ganti baru saya habisi lagi agar suhu di dalamnya tetap terjaga teman-teman ya nah sedangkan ini adalah kandang umbaran ini teman-teman kandang umbaran indoor untuk iguana kawin teman-teman kita lihat kemarin kita kasih makan hampir habis teman-teman katanya sudah habis ya tinggal batang-batangnya saja ini teman-teman oke biarkan mereka bergembira ria teman-teman fokus untuk kawin itu adalah hasrat dari mereka sendiri teman-teman karena kalian kalau memelihara hewan kalian harus memenuhi semua kebutuhannya teman-teman kan kasihan kalau mereka ingin kawin tapi gak dikasih pasangan hasratnya gak tersampaikan teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih